Assalamualaikum Bu ya, bagaimana tanggapan hukum Islam terhadap orang yang kalau dinasihati untuk segera meninggalkan perbuatan dosa, maka dengan cepat dia menyahut Anda jangan fanatik, jadilah orang yang moderat saja. Tanggapan hukum Islam terhadap orang yang kalau dinasihati, terhadap orang yang kalau dinasihati untuk segera meninggalkan perbuatan dosa, maka dengan cepat dia menyahut Anda jangan fanatik, jadilah orang yang moderat saja. Kami mengharapkan penjelasan arti kata moderat. Semoga Allah memberikan balasan dengan kebaikan yang banyak kepada Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua Buya. Satu-satu, biar saya tidak bisa ingat suaranya tidak jelas. Yang pertama adalah ada orang melakukan kesalahan. Kalau diingatkan itu langsung bilang kamu jangan fanatik. Katailah orang yang paling sengsara itu adalah orang sombong. Anda jangan menjadi dia. Tidak akan surga tidak diperkenalkan untuknya. Ciri orang sombong adalah baturul hak. Kalau diberi kabar kegembiraan, kabar kebaikan, dia menolak. Dinasehati mesinnya terima kasih malah mengatakan berhujah. Bahkan macam-macam, kamu juga, ini juga orang sombong. Kalau anda diingatkan pak, kamu jangan begitu. Alhamdulillah saya diingatkan. Kan tinggal begitu. Cuma kadang-kadang hafal nafsu ngomong, kamu aja juga gitu kok. Apalagi dengan bahasa, jangan fanatik. Nah ini maksiatnya apa dulu? Misalnya ada orang berzina. Diingatkan di, yang saya cintai adik, mungkin teman. Di, atau kak, atau mas. Tolong dihindari. Kamu kok sudah tidak malu kepada Allah melakukan ini. Itu haram, zina adalah haram. Hah, jangan fanatik. Ngomong gitu. Nah ini sekarang dosanya apa ini? Jangan fanatik. Orang harus moderat. Memang moderat memperkenalkan zina. Bukan moderat, tidak kebelingan, nyungsep itu. Kesombongan. Jadi kita tidak perlu masuk wilayah sombong. Kalau anda diingatkan oleh seseorang, biarpun anda tidak melakukan kesalahan, maka getailah. Peringatan yang diberikan oleh orang tersebut, tentu ada nilainya buat anda. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau kamu itu pengen benah diri, kalau kamu itu ingin benar, pertama kamu koreksi diri. Cuma koreksi diri itu susah. Betul ya? Orang koreksi diri, kadang tidak bisa melihat punggungnya sendiri. Tidak bisa melihat app-nya sendiri. Makanya setelah itu, kamu bertanya kepada kawanmu. Hei kawan, tolong ingatkan aku kekuranganku ah. Apa? Kalau dia mengingatkan, kita dengar. Ternyata kawan pun kadang masih ada ragu-ragu. Sungkan. Kan begitu. Yang paling berani adalah, dengar dari mulutmu ngomong apa. Maka cacian dengar dari lawanmu. Kalau sudah lawanmu mencacikamu, itu benar kalau dengar dia. Karena lawanmu tidak pernah ragu-ragu. Tidak pernah sungkan-sungkan. Maka Imam Ghazali pun, kalau diolak sama orang pun, diambil faedahnya. Benar barangkali omongan orang itu. Begitu. Sombongnya yang muncul. Wah, kamu harus moderat dong. Jangan fanatik. Wah, tidak selamat ini orang. Biarpun seandainya dia tidak salah misalnya. Maka cukup begini. Misalnya, Anda tidak melakukan kesalahan. Kemudian dituduh oleh orang, dikatakan Anda melakukan kesalahan. Sekarang semuanya dikembalikan kepada Anda. Anda melakukan atau tidak? Kalau Anda tidak melakukan, Anda cuma diem. Tinggal berkata, oh dia tidak tahu, kalau saya tidak melakukannya. Alhamdulillah. Saya tidak melakukan, tapi dia tidak tahu, kalau saya tidak melakukan. Kalau ternyata Anda benar melakukan, juga diem. Mau memang benar melakukan, mau ngapain. Ngapain marah juga. Di saat dia salah, maka Alhamdulillah kok dia salah. Yang tidak enak kalau benar. Misalnya, orang mengatakan, kamu itu ahli maksiat. Kalau dia salah, Alhamdulillah. Dia tidak tahu. Alhamdulillah. Dia menuduh tak maksiat. Bukan benaran. Yang repot adalah, saya maksiat benar. Kalau ternyata Anda maksiat dikatakan, kamu ahli maksiat. Ya memang iya, mau ngapain. Tidak ada perlu protes bantah itu. Itu kebiasaan orang sombong. Istri juga begitu, diingatkan oleh suami, ada yang bantah. Ya itu kalau diingatkan sama suami, jangan gitu, Alham, Bapak tidak pernah ngaji, mau ngomongin saya. Wah ini, repot ini. Ada begitu? Ada banyak. Kayak banyak ini. Tetangganya pasti bukan ibu-ibu ini. Tidak boleh begitu. Kalau diingatkan oleh seseorang, kata Sayyidina Umar bin Khotob, kalau Sayyidina Umar diingatkan oleh seseorang, langsung berdoa, Rahimallah imro'an. Ahdali'uyobi, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada siapapun yang menunjukkan kepadaku kekuranganku. Jadi kalau ditekur itu seneng, kok malah sok. Jangan fanatik. Kamu sudah mabuk kok. Kamu jangan mabuk mas. Ah, jangan fanatik. Gitu aja. Loh, gak fanatik bagaimana? Kamu itu salah, saya itu sayang. Kalau dia insaf, dia tidak akan ngomong begitu. Karena apa? Segala kemaksiatan itu menjadikan dia sengsara celaka. Coba saja, ada kalajengking, merambat di bajunya, sudah dekat leher. Tak taunya temannya sambil teriak ngomong, kalajengking. Apakah masih bilang, jangan fanatik begitu? Oh, disengat sama kalajengking nanti. Bilang fanatik, fanatik ya. Jadi perlu sekarang ini adalah insaf. Pokoknya ciri khas. Siapapun dia, kalau diingatkan itu kok tidak nerima dulu, mendahulukan bantahan, itulah kibir hakikat kesombongan. Sudah. Biarpun siapapun, biarpun dia katanya orang paling tahu aduk. Ini musibah diingatkan kok masih membantah. Ada apa itu semuanya? Tinggal, Masya Allah. Kalau ternyata dia salah faham, tinggal Masya Allah, terima kasih. Ya, Masya Allah. Kamu perhatian dengan saya, mengingatkan saya. Cuma saya kasih tahu. Itu bukan saya, itu kembaran saya. Tinggal, oh itu. Kan enak. Oh, itu ya. Tidak usah. Kamu tidak tahu, itu bukan saya. Tidak usah marah. Oh, dia tidak tahu. Mungkin kan ada orang mirip itu. Jadi, jangan buru-buru menolak kebenaran yang dikirim oleh saudaramu. Kata Nabi Al-Kibru, Batarul Haqq, Waqam Tunnas. Kesombongan itu menjadikan seseorang menolak kebenaran. Kemudian setelah itu, merendahkan manusia. Sehingga, yang mengingatkan pun direndahkan. Ah, siapa ente? Bukan level saya. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih.